Intro Ya selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Jalan-Jalan Terus? Tidak Jalan-Jalan aja setahun 2-3 kali saja Tetapi karena dikumpulkan menjadi sebuah episode serial Ya akhirnya tiap episode Jalan-Jalan Terus Tapi itu sebenarnya dilakukan setahun 2-3 kali Selama berpuluh tahun Karena sejak puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu Tapi lebih 10 tahun Kemana kami pergi? Kami mengumpulkan video klip Saya punya hobi kamera video Dan saya ambil video klip kemana kami pergi Dan kali ini masih jalan-jalan ke Turki Karena Turki luas sekali Karena waktu itu kami kesana sekitar 10 hari Ya kira-kira ada di Turki Istanbul ibu kotanya luar biasa indah Menurut saya kota yang eksotis Lalu kita dengan bus perjalanan antar kota memang jauh Ada yang sampai 6 jam waktu itu Tapi ada tempat berhenti tentunya yang juga indah Pembuatan sabun kosmetik dan juga parfum yang khas Turki Menikmati jus delima khas Turki dan sebagainya Selain kapadokya yang juga sangat khas dengan konturnya yang katanya seperti permukaan bulan Balan-balan udara Maka ada satu lagi yang saya akan ceritakan mengenai Turki adalah selat Bosporus Bosporus itu kata Yunani Karena memang Yunani pernah menguasai dunia ini dengan budayanya Dan mewarnai dunia juga dengan bahasanya Selat ini Bosporus Tapi ada hal yang lain kenapa menggunakan bahasa Yunani Karena Bosporus ini membelah Turki Satu negara sama-sama negara Ada yang wilayah Eropa Ada yang wilayah Asia Makanya ada kata Asia digunakan di situ Bosporus ini sendiri adalah selat yang cukup panjang 30 kilo Dan lebarnya 3.700 meter 3,7 kilo Dan tersempit yang tersempit aja 750 meter Sehingga ada dua jembatan masing-masing jembatan panjangnya 1 kilo Karena di tempat yang agak sempit Tadi dua-duanya hanya berjerat 5 kilo Dan kita dalam paket tur itu juga kita menyusuri selat Bosporus dengan kapal pesiar Wah itu juga sebuah eksotis tersendiri Melihat gedung kanan-kiri Gedung-gedung kawasan Asia Dan gedung-gedung kawasan Eropa Sebuah budaya yang sangat kontras Tetapi mereka menjadi satu negara Turki Indonesia juga berbagai macam budaya Tapi masih satu kawasan Ya walaupun beda-beda pulau Ini beda benua Benua Eropa Benua Asia Jadi negaranya ada yang berbudaya Eropa Ada yang berbudaya Asia Tapi perbedaan itu dikemas dalam sebuah negara yang indah Pernikahan juga adalah kemasan dari dua pribadi yang sangat berbeda Yaitu pria dan wanita Karena itu kalau ada yang bertanya kepada saya Pak Jarot Apa saya ini jangan-jangan salah menikah kali ya Perbedaan saya itu banyak sekali sama istri saya Bukan salah menikah Karena memang konsep pernikahan adalah Anda menikah dengan lawan jenis Tidak boleh menikah dengan sejenis Kalau kita bicara agama Agama apa saja? Kristen, Islam, Katolik Maka semua agama mengajarkan menikah dengan sejenis Kecuali humanisme Ha'asasi Jadi agamanya humanisme Agamanya ha'asasi Apa salahnya kita saling mencintai? Kan gak saling membunuh Gak menipu Yang penting bayar pajak sama tetangga baik Gak merugian orang lain Nah itu kan humanisme Atau ha'asasi Tapi menurut saya Indonesia ini negara yang Pancasila Nomor satu aja ketuhanan Jadi kalau bicara ketuhanan Bicara agama Ya menikah itu lawan jenis Nah maka secara umum Menikah itu lawan jenis Lawan jenis itu apa? Ya pria sama wanita Tapi gak begitu aja loh Bukan cuma pria wanita Coba masuk lebih detail dalam pernikahan Pernikahan itu dua pribadi yang berlawanan jenisnya Kalau yang satu jenis rapi gitu Biasanya yang satunya gak rapi Itu namanya jodoh Kalau sama-sama gak rapi Barangnya hilang terus Sama-sama rapi Ini beli barang Sudah beberapa tahun Masih dibukusin plastik Yang satu jenis murah hati gitu Yang satu biasanya jenis pelit Itu namanya jodoh Dodenya murah hati Habis uangnya kan Yang satu jenis romantis Itu biasanya yang satu gak romantis loh Kalau dodanya romantis Anaknya 13 Dodanya gak romantis Gak punya anak Kerja terus Yang satu nih tuh Bercanda melulu Ketama melulu Yang satu enggak Cocok jodoh Dodenya berjadah terus Gak buka toko Kapan cari duit Ya lupa Ya udah jadi 12 Kita berjadah terus Ya udah gak jadi buka toko Enggak Yang satu tuh Orangnya suka berjadah Satunya enggak Namanya lawan jenis Satunya suka berpergian Satunya suka di rumah Jodoh Dua-duanya suka berpergian Anaknya ditinggal terus Gak naik kelas Jadi bapak ibu yang menikah Dengan jenis yang berbeda Anda tidak perlu merasa Menikahi orang yang salah Kembali ke Turki dulu Turki ini ada kawasan Asia Ada kawasan Eropa Bahkan kalau bicara sejarahnya Turki ini dulunya Negara berbasis Kristen Sampai kebukotanya Namanya Konstantinopel Pusat kekristenan Pada zaman itu Lalu menjadi pusat Islam Menjadi Istanbul Tapi bagaimanapun juga Sebuah budaya yang dibangun Sudah ratusan tahun Walaupun agamanya berbeda Budayanya masih menjadi sama Seperti ketika Islam masuk Indonesia Makanya ada istilah Islam Nusantara Budaya Nusantaranya kuat sekali Atau ketika orang Indonesia Ada yang menjadi Kristen Budaya Indonesia juga kuat sekali Maka budaya itu Mewarnai kehidupan Kalau budaya itu dibenturkan Ya berantemlah Orang yang bahkan satu agama Apalagi berbeda Maka hidup ini bukan bagaimana Membenturkan perbedaan Tapi bagaimana Mengkombinasikan perbedaan Nah kembali kepada pernikahan Menikah itu Satu agama Satu budaya Satu suku Tapi lawan jenis Jadi kalau Anda itu Punyai banyak perbedaan Antara seorang diri dan istri Ya itu jodoh Mungkin saya merekomendasikan Anda membaca buku Yang judulnya Women from Mars Men from Venus Atau kembali Yang Men from Mars Saya lupa Tapi kira-kira seperti itu Atau buku saya sendiri Saya punya buku Judulnya Pernikahan Bahagia Atau ada satu lagi A to Z Married Itu saya membahas Mengenai 18 area Perbedaan pria dan wanita Laki-laki masa depan Wanita masa lalu Laki-laki pikir Wanita rasa Laki-laki itu pikir Saya pikir mah Tapi saya rasa lupa Tapi saya pikir-pikir mah Tapi saya rasa-rasa lupa Udah Namanya lawan jenis Satunya detail Satunya global Dan seterusnya Perbedaan itu Perlu dipahami Kawasan Asia itu Begini Oh budaya Eropa tuh Begini Ayo kita bikin negara Turki Yang mengombinasikan Dua budaya Jadilah Turki Oh wanita tuh begini Pria tuh begini Jadilah pernikahan Antara pria dan wanita Yang adalah Lawan jenis Saya suka dua kata ini Lawan jenis Untuk membuat sebuah Pelajaran menjadi gampang Saya punya perbedaan Pak Cero dengan istri saya Dengan suami saya Harus Kenapa? Lawan jenis Lawan tuh Lawan tuh Pasanganmu Lawanmu itu Itu berbeda Tapi perbedaan itu Tidak harus Dipermasalahkan Karena perbedaan itu Sering apa? Sering menjadi keseimbangan Ya kan? Tadi pelit sama murah hati Jadi cocok Pas Gak habis duitnya Satunya buru-buru Kemurungusung Orang bisa Orang Jawa bilang Buru-buru Ayo cepat-cepat Ke airport cepat-cepat Satunya lelet Tenang Tenang Jodoh Jodohnya lelet Sampai airport persawatnya Sudah terbang Jadi orang menikah itu Membetul-betul lawan jenis Dalam banyak hal Tentu tidak semua hal Karena waktu pacaran Kita sudah mencari yang sepadan Sebanyak mungkin persamaannya Dan waktu pacaran Kita merasa Banyak banget nih persamaannya Banyak banget nih Orang jatuh cinta Merasa persamaannya banyak banget Dan memang persamaannya banyak banget Tapi setelah menikah Merasa perbedaannya banyak banget Dan memang perbedaannya banyak Jadi ketika orang belum menikah Cari yang sebanyak mungkin persamaannya Nanti setelah menikah Akan menjumpai banyak perbedaan Dan menjumpai banyak perbedaan Tidak perlu merasa berpikir Menikahi orang yang salah Karena memang Berbeda itu Menjadi imbang Mudah hati sama pelit Atau optimis sama pesimis Satunya optimis Satunya pesimis Kalau optimis semuanya Semuanya diinvestasiin Kan bangkrut Artinya berbeda itu keseimbangan Berbeda itu juga lengkap Bapaknya tega diri anak Ibunya gak tega Anak mendapat modul parenting Modul ayah Modul ibu Yang lengkap Anak belajar kedisiplinan Dari ayahnya Belajar kelebutan dari ibunya Lengkap Jadi perbedaan itu untuk Keseimbangan Untuk kelengkapan Satu lagi Berbeda itu indah Dan pelangi itu indah Karena warnanya beda-beda Gado-gado enak Karena materinya berbeda-beda Anda gak bisa kan Beli gado-gado atau beli pecel Aku gak mau timurnya Aku gak mau sayurnya Aku gak mau togenya Terus Apa? Telurnya aja Yaudah Gak usah beli gado-gado Beli telur Itu keindahan makanan Karena bahannya berbeda-beda Di satu dalam satu menu Diolah dengan baik Nah makanya Menikah itu perlu mengolah Kepribadian Keluarga itu manajemen Kepribadian Bagaimana kita memahami Pribadi yang berbeda-beda Kalau perlu asesmen Secara ilmiah Satunya sanguin Plagmatik Melankolik Oh pakai MBTI juga boleh Membagi manusia dalam 16 macem Anda boleh menggunakan Pendekatan berbagai macam ilmu Mau tempramen dasar Foto karakter DISC Atau kecenderungan perilaku MBTI Atau Myers Bright Type Indicator Semuanya ada di Google Bisa asesmen secara gratis Ketik aja tes kepribadian Tes foto karakter Tujuannya apa? Memahami perbedaan Oh suami saya begini Istri begini Perbedaan ini dikelola Sehingga ketika perbedaan dikelola Muncul keindahan Keseimbangan Dan kelengkapan Telah inspirasi keluarga hari ini Sampai jumpa Dalam inspirasi selanjutnya Terima kasih telah menonton